Intro Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Selamat sekali saya Ayunit Ria, kembali menjumpai Anda dalam Perspektif. Kalau bisa dilihat enak ya, suasana di belakangnya itu emang benar-benar pemandangan alam. Sejauh mata memandang ini semuanya hijau dan yang paling penting udaranya segar. Kita akan ngomong bicara soal pariwisata berkelanjutan. Jadi ini adalah konsep wisata yang memberikan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, sosial dan juga budaya. Baik masa kini maupun nantinya masa depan. Yang pasti juga memberikan masyarakat lokalnya manfaat dan wisatawan yang berkunjung. Kita akan bahas selama 60 menit ke depan ini bersama Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Banten. Ayu dan Janjian, Pak Asok Kumar dan juga pelaku usaha ada Bang Deki. Sudah ada di sebelah sana kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat-sehat ya Pak Yom? Alhamdulillah. Nah, kita akan langsung berbincang. Jadi perminta ikutin ya. Karena kita juga akan muter-muter. Sini boleh ya nanti ya Pak Asok ya? Oh, saya akan diperbolehkan. Ini luasnya berapa Pak Asok? Ini kurang lebih kalau untuk tanah ada 12 hektare. 12 hektare? 12 hektare? 6 sampai 7 hektare. 7 hektare. Pak Asok ini kan beliau juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia sekaligus Wakil Ketua Parekraf? Parekraf Perkumpulan. Kurang Banten. Berarti seluruh Indonesia. Iya, Wakil Banten. Yang Ketua Umumnya Pak Kofi Kruki. Oke, kita siapa ya berarti? Iya, Gimpi gitu. Tapi Pak Asok kalau kita ngomongin pariwisata berkelanjutan. Kita berada di tempat yang memang ini pasti Pak Mirsa juga penasaran. Kani Ayu berada di mana? Karena kalau di, ini belum semuanya kita eksplor ya. Karena pemandangannya, alamnya juga enak dan sejuk. Tapi bagaimana sebenarnya peran PHRI dalam pariwisata berkelanjutan nih Pak Asok? Iya, kalau peran PHRI itu udah jelas. Karena kita wadahnya itu sudah berdiri dari tahun 69. Jadi usianya sudah di atas 50 tahun. Belum lahir ya, ya. Sudah tahun emas kita. Dan sebentar lagi kami rakenas nanti di Batam. Tetapi kalau kita melihat pariwisata itu kan uruf P-nya. Di situ ada pemerintah, ada petani, ada pelayanan, ada produk, ada pengelolaan, ada pengusaha. Iya, semua lengkap di situ. Ada pemuka agama, jadi pariwisata. Makanya kalau kita bilang pariwisata yang nanti kita bilang akan menjadi Sustainable Tourism Elementating Quality itu ada step. Itu menurut Pak Pendid itu salah satu yang sudah almarhum. Dia membuat satu buku. Satu-satunya industri yang bisa mengentaskan kemiskinan adalah pariwisata. Makin dikelola dia makin bagus. Minyak bumi kan habis. Alam ya. Batu barah habis, jadi di situ yang kita melihat, jadi peran kami dari PHRI itu bagaimana 3P ini kami selalu jaga. Produknya harus dijaga, seperti Pak Ibu lihat di sini, produknya di sini ada hotel, ada macam-macam, ada resortnya. Kemudian ada rekreasi, kemudian ada untuk kuliner dan sebagainya. Terus pelayanan, SDM. Kemudian terakhir adalah management, pengelolaannya. Di situ sudah di wujud nyata nantinya. Jadi jatuhnya satu produk itu adalah di pelayanan. Rise and fall of service industry is in employee hand. Jadi di situ kita lihat. Jadi pilar dari kita melihat kepada pemerintahan kita ini, bagaimana pariwisata itu menjadi menjunjung tinggi. Kunjungan wisata kita dari masa COVID kemarin yang sudah hampir 2 tahun kita. Kalau kita bilang kita ketemu nggak bisa seperti ini, sudah harus pakai jarak. Social distancing ya. Hari ini kita sudah bisa bersama, jadi pariwisata kita betul-betul untuk bisa dijunjung. Dan ini juga kita berarti masuk masa transisi ketika kemarin 2-3 tahun COVID-19 melanda. Yang juga datangnya ini kayak surprise. Kita tidak tahu seperti apa penanganannya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dapat solusinya. Kalau Bang Deki sendiri, kita tetap tadi disampaikan oleh Pak Asok ya. Pariwisata berkelanjutan ini banyak unsurnya. Ada pelaku usahanya. Kita sembari jalan boleh ya Pak Asok ya. Ada pelaku usahanya. Kemudian juga tadi unsur-unsur pemerintahan. Tapi kalau Bang Deki lihat, dari pelaku usahanya sendiri, peran seperti apa yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan ini nantinya Bang? Kalau dari kami mungkin sebagai pelaku usaha ini. Artinya dengan adanya pariwisata ini bisa ikut mendukung ekonomi negara terutama. Begitupun juga untuk ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sini. Oke. Tapi Pak, Pak Asok, kalau kita lihat kan tadi bicara soal masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana PHRI juga melihat masyarakat lokal terutama di Provinsi Banten ini bisa dilibatkan? Karena kalau pariwisata perhotelan itu ada multi-flyer efek. Ah, oke. Multi-flyer efek, satu usaha industri hotel atau restoran itu ada 125 komponen. Dari 125 komponen ini dari tukang ikan, tukang sayur, dan sebagainya. Makanya maksudnya ke restoran juga ya? Iya, jadi itu otomatis. Jadi dengan adanya dia berdirinya satu industri jasa atau produk itu, itu menjadi link-nya. Jadi link and match untuk semuanya. Kemudian lahir, bukan itu aja. Sampai SMK-SMK itu lahir. Oke. Di kawasan wisata Anyar itu tadinya nggak ada SMK. Nah, karena ada perhotelan akhirnya SMK itu muncul untuk mereka bisa OJT di tempat kita. Berarti ada industri-nya sebenarnya di wilayah tersebut, maka kita membutuhkan sumber daya manusia juga terlibat. Iya, nggak pasti. Jadi kepastian itu yang membuat kita oriented. Jadi customer oriented-nya betul-betul. Jadi customer satisfaction, owner satisfaction, employee satisfaction, sama community satisfaction. Community. Community, karena komunitas itu mereka juga harus hidup. Karena itu yang dibilang berkeselanjutan. Iya, punya dampak buat masyarakat sekitarnya. Iya. Jadi kalau nantinya nih pemirsa, pemirsa perspektif datang berkunjung, kita tuh nggak hanya happy sendiri ketika berkunjung ke tempat wisata. Tapi kita lihat, kita punya manfaat juga lah ketika datang ke tempat wisata tersebut. Bang Sok, kalau kita lihat lagi juga, PHRI ini kan sebenarnya tadi sudah lama berdirinya. Dari tahun 1969. Berarti sejauh ini, dan ini kan pariwisata berkelanjutan juga adalah proses yang terus dilakukan di industri pariwisata. Sebenarnya, poin dari PHRI sendiri nih Pak Sok, dari industri pariwisata, supaya keseluruhannya memberikan manfaat itu seperti apa? Kami selalu menanamkan bagaimana bisa lahir investasi baru. Investasi baru. Investasi baru. Karena investasi baru yang dilakukan juga oleh Pak Ariyadi Sukamdani sebagai ketua umum kami, dan sekjen kami Pak Awan, di mana meyakinkan bagaimana orang melakukan investasi. Jadi pemerintah tidak sibuk hanya mencari sipil untuk apa? ASN. Iya. Jadi mereka tidak sibuk hanya untuk mencari tiap tahun harus kita, bagaimana masyarakat semua tumbuh, hidup, semua orang melahirkan. Walaupun kita program KB, tapi ada orang lebih dari dua anaknya. Jadi semua harus hidup untuk membuat jadi satu kekuatan kita. Jadi dengan memberi, meyakinkan investasi, itu bisa melahirkan akhirnya SDM otomatis. Jadi yang pertama yang diuntungkan adalah karyawan. Mau tidak mau dia bulan ini langsung gajian, toh besok. Nah, kewajiban nanti kita ke bank. Iya kan? Terus kita harus bayar pajak. Owner kan nanti last dia. Jadi owner satisfaction itu at the last. Tapi investasi dia sudah bisa menghidupkan begitu banyak. Kalau satu kamar ada 100 kamar, berarti dia minimal harus punya sekian 100 kamar. Oh, karyawan juga kalau satu banding satu. Iya, tadi pelayanan berarti. Pelayanan nanti kalau dia ada namanya multi flyer efek dari tukang ikan, tukang sayur, tukang pinsil, dan sebagainya. Ini semua hidup, semua. Jadi lingkup tersebut mau tak mau masyarakat dia terbawa. Tidak semua bisa untuk dicarikan untuk bekerja. Tetapi mereka bisa hidup dari produk yang ada di situ. Nah, ini nih yang Ngayu paling setuju ya. Karena pariwisata itu sebenarnya, apalagi pariwisata berkelanjutan ketika tadi ya, ada produk yang memang bisa dihasilkan. Terutama untuk mengenal ya wilayah tersebut. Nah, kalau Bang Deki ngeliatnya seperti apa nih? Sebagai pelaku usaha tadi sudah disampaikan juga sama Pak Asok. Kalau pariwisata berkelanjutan ini memang melibatkan pelakunya. Nah, ini bagaimana pelaku usaha ini melihat kalau investasi atau tempat wisata ini akan berkembang dengan baik? Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari pariwisata itu salah satunya yang kita angkat itu adalah budaya. Budaya. Betul. Nah, otomatis kan kalau misalkan kita memperkenalkan budaya kita, terutama kita ini lagi ada di Banten. Tapi tidak hanya sebatas sekup budaya Banten saja mungkin yang kita di sini kita perlihatkan. Contoh hal misalkan dari beberapa penginapan yang ada di kita di sini, itu dari mulai kote, itu berbagai macam bentuk rumah adat. Dari mulai Sumatera ada, Jawa ada, seperti itu ya, di sini lengkap. Berarti kita ketika menjadikan tempat kita tempat wisata atau juga edukasi, kita harus menyesuaikan ya, apa yang bisa ketika pengunjung datang dan mereka lihat dan mereka merasa datang ke satu tempat, dia bisa melihat semuanya? Bisa, seperti itu. Terus berarti ada observasinya nggak sih, Bang Deki, agar apa yang kita tuangkan, kayak tadi kan rumah ada, tidak hanya Banten, yang ini adalah benar-benar ketika orang tersebut, misalnya dia bersuku dari mana, ngerasa, oh ini benar nih, nah itu biasanya gimana tuh kalau pelaku usaha? Nah, kami juga artinya dengan membuat hal seperti itu, artinya kan tidak hanya semata-mata bikin saja. Kami pun artinya di sini coba melihat dari beberapa aspek juga, terutama kan dari bangunannya, minimal. Artinya kan sesuai dengan apa yang ada, seperti itu. Sesuai sama bentuk aslinya gitu. Pasok ini tadi disampaikan sama Bang Deki juga, berarti memang pariwisata itu harus ada nilai budayanya. Kemudian PHRI melihatnya seperti apa nih Pak Sok, ketika memang wisata tidak hanya bersenang-senang, tapi juga ternyata ada unsur budayanya. Ya, karena budaya itu nggak bisa lepas. Contoh kita lihat, kenapa Bali itu bisa eksistensi, pas nyepi dia bisa tutup, itu triliunan rupiah loh. Ya kan, miliaran rupiah dia tutup, hari itu tidak ada penerdaan, kenapa? Dan tidak terkontaminasi, makanya pariwisata yang benar tidak akan bisa merusak budaya. Makanya setiap hari dia bisa taruh itu, itu Banten itu namanya? Iya, Banten. Banten, dia taruh itu, nah ini yang membuat, jadi kalau di Banten ini sudah mulai, kayak di Kesultanan Banten, kebudayaan mulai diangkat, kayak di sini ada adanya badui, kemudian ada rumah-rumah adat yang dibikin di sini, sehingga nasional semua datang. Jadi kalau kita pikir kenapa kebudayaan, Banten ini sudah akrab, karena di tahun sebelum masih itu sudah ada kelenteng sama Masjid Banten. Unsur budaya, ya? Iya, sudah melekat, sudah melekat sekali. Jadi kalau kita lihat kita bersatu, karena pariwisata itu yang bisa menyatukan semua bangsa. Karena dia universal. So once you talk about the tourism, it should be a culture. Iya. Otherwise, kalau kita tidak bilang culture kan tidak mungkin. Nanti katanya kalau yang bisa diterima kulit putih, berarti saya nggak boleh dong. Iya kan? Jadi ada orang asing, ada orang Inggris, ada orang agama, sapa saja bisa diterima untuk menjadi satu kata piler yang sangat kuat. Sehingga pariwisata itu yang berkesenambungan dan keselanjutan gitu. Jadi emang setuju ya, ketika kita datang ke tempat wisata, ketika mereka punya adat istiadatnya ya bang, kemudian kita sebagai orang yang berkunjung, ini mampu mengikuti keadaan tersebut. Kayak tadi, kalau tadi ngomongin Bali, kemudian di Banten juga punya tradisi. Dan ini tidak menjadi hal yang membentengi untuk menikmati pariwisatanya. Itu sebenarnya adalah point of view-nya. Iya, karena itu menjadi interest-nya. Jadi biarlah tidak akan ada satu kejenuhan. Kalau dia semua point of view-nya dia dapat, dia tidak akan. Besok dia datang harus berbeda. So, in tourism, has to be first, different and daring. Harus ada diferensiasi yang selalu mereka datang untuk melihat ya. Jadi itu yang membuat kebudayaan pariwisata itu mengangkat untuk menonjolkan dirinya. Nah, ini nih yang serunya juga. Berarti di sini juga perlu tantangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ya, Bang Deki. Karena kaitan ada yang berbeda, kemudian ada something new yang ditawarkan. Nah, kalau pelaku usaha melihatnya seperti apa sih, Bang Deki? Justru tantangan yang saat ini buat kami, mempertahankannya. Mempertahankan. Iya, mempertahankannya yang sangat sulit. Karena kalau untuk membentuk, membuat, itu dengan ada modal mungkin bisa langsung. Ada. Tapi setelah ada, nah inilah tantangan kita juga. Artinya untuk mempertahankan supaya tetap berlanjut. Karena ketika kita bikin usaha, terutama yang ngomongin bisnis lah ya, berarti ada cuannya, nggak serta-merta ngomongin untung. Tapi ada ruginya juga ya, Bang. Terus dari PHRI sendiri, ada acuan juga nggak sih, Bang, ketika memang para pelaku usaha ini, mereka adalah orang-orang baru yang ingin mencoba bermain di industri pariwisata. Jadi kita gini, antara salah satu ya, kemarin kami itu menjadi juara pertama Hotel Bintang 4, itu namanya episode. Itu ada di Tanggrang. Gading Serpong. Ya, di Tanggrang. Itu satu lantai, semua tematik badui. Oke. Kedua, satu lagi penancangan, Chinese. Chinese. Jadi di situ, dari gelas, dari itu kemarin saya. Ornamennya ya. Semua. Kemarin kita muscap juga di situ, muscap kedua. Nah, kepilih saudara Christmas sebagai ketua, yang tadinya Pak Arifin. Itu menunjukkan kenapa. We have to go to tematik. Ya. Culture itu sudah masak di kota, dia berani bikin satu tematik, ada kos dan sebagainya. Jadi kami juga mendorong semua hotel itu, bagaimana membuat satu diferensiasi, sehingga kunjungan itu, length of stay-nya bisa banyak. Oke. Nah, length of stay-nya. Nah, ini nih ya, ketika kita datang berkunjung, atau juga berwisata ke suatu tempat ya, pasti yang ditawarkan adalah temanya. Kemudian apalagi sekarang, Rat kaitannya dengan media sosial. Gimana pariwisata ini, atau juga di mana kita bisa, melakukan eksploran ini, bisa ketika diposting, punya nilai seni, dan juga punya nilai marketingnya ya, merasakan saling berkesinambungan. Nah, kalau Bang Deki lihat sendiri, tadi yang disampaikan juga sama Pak Sok, bagaimana ada perbedaan itu sendiri, mengangkat budaya itu sendiri. kita butuh trial nggak sih sebenarnya, kalau dari para pelaku, atau memang ikutin pasarnya aja sih Bang Deki? Saat kita membangun, kayaknya nggak ada trial. Oke. Iya. Saat kita membangun, tidak ada trial. Jadi, kita bikin, sesuai dengan harapan artinya dari teman-teman semua, seperti apa, karena kita juga punya visi-misi, salah satunya, kita membuat untuk, untuk visinya itu ya, edukatif, rekreatif, dan inspiratif. Edukatif. Edukatif. Rekreatifnya ada, dan inspiratif. Inspiratif. Nah ini nih ya, kita mau bedah satu-satu sebenarnya, karena kalau berwisata, pasti nilai edukatif ini, enaknya, karena semua usia bisa terlibat ya, ada usia, anak-anak yang paling penting, ketika mereka berkunjung ke, suatu tempat, ada value-nya. Kemudian yang paling poinnya, tadi Ayo penasaran, sama inspiratif. Inspiratif yang seperti apa, yang dimaksud sama Bang Deki? Kalau kita lihat saat ini, untuk anak-anak muda ya, kebanyakan, pada saat datang ke sini, dengan melihat view yang ada, di sini, mereka bisa jual hasil mereka. Misalkan dari IG, dari Youtube, kalau mereka mengambil spot-spot yang ada di sini tuh. Oke, nanti kita jelasin lebih lengkap nih ya, karena Ayo penasaran. Kemudian banyak hal-hal unik juga, kalau di tempat ini ya, Ayo akan tanya lagi. Jadi pemirsa jalan kemana-mana ya, Bang Langsung dan juga Bang Deki, kita masih di perspektif pariwisata berkelanjutan. Nah pemirsa kita masih balik lagi, di perspektif kita masih berbincang terkait pariwisata berkelanjutan. Pasok masih ada, Bang Deki juga. Tadi yang menarik ketika memang wisata itu juga memberikan inspiratif, itu seperti apa? Nih, boleh dong ya dekat kolam ya Bang? Itu seperti apa sih Bang Deki kalau bisa dijelaskan? Kalau secara dijabarkan artinya, dengan adanya Taman Mohni, Bangun Sentosa ini, bisa memberikan gambaran terhadap, terutama anak-anak muda nih. Anak seusia yulah ya berarti ya, bukan pasok ya. Untuk anak-anak muda saat ini, artinya bahwa sesuatu yang tadinya tidak ada, itu bisa ada. Contoh hal, misalkan yang tadinya tidak ada tempat wisata, yang boleh dibilang daerah ini pelosok ke dalam, tapi bisa kita ciptakan dengan adanya tempat wisata. Dan ini bisa mengangkat juga perekonomian masyarakat yang ada di sini. Wilayah Banten ya? Wilayah Banten, asesnya. Oke. Pasok ini yang menarik juga nih, ini salah satunya ya, Pemirsa ini bentuk penginapannya. Yang memang kita tawarkan ketika para wisatawan berkunjung ya. Tapi tadi menarik nih, di awal kalau Pemirsa ingat, Pak Sok bilang ada 3P. Salah satunya adalah pelayanan yang diberikan. Nah, ini service excellent yang seperti apa? Kalau dari PHRI sendiri, yang masuk kategori pelayanan yang terbaik, terutama untuk para wisatawan. Jadi kami itu ada program namanya sertifikasi untuk pelayan. Jadi di situ dia nanti dibikin sekeak. Setelah dia 6 bulan berkarya di situ, dia harus ikut uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu nanti ada namanya pakai logo negara. Garuda. Nah, kemudian dia sudah masuk ke lingkit semua. Sampai ASEAN itu. Nah, itu kita ada LSP kita punya namanya LSP ACI. Nah, itu ACI di mana LSP tersebut untuk mensertifikasi, sudah 3.000 orang kita sertifikasi. Skea itu adalah setiap karyawan harus melalui skill, knowledge, experience, jatuhnya di attitude. Oh, tetap. Tetap attitude. Whatever is called attitude. Jadi skillnya sepintar apapun. Nah, dia di bidang dia dikondisikan. Jadi dia misalnya room attendant. Room attendant dia akan ambil kompetensinya. Kalau dia untuk waiter, dia ambil di waiter. Kalau di kitchen, dia ambil untuk pastry bisa. Untuk steward dia bisa juga. Dan begitu juga untuk barista juga dilihat. Jadi pelayanan itu menjadi salah satu muklau. Produk ini sebagus ini. Tetapi kalau tidak ada touch-up. Ya, betul. Tidak ada greeting. Tidak ada say hello. Tidak ada sebagainya. Ini kan tidak dapat. Kita jadi kayak perpindahan tempat saja. Dari rumah pribadi ke tempat wisata. Makanya home away from home. Jauh dari rumah ke rumah. Jadi di mana yang dibilang? Pelayanan. Makanya dibilang customer is the king. Tamu itu raja. Tapi kita tidak merajakan dia. Tetapi kita memberi pelayanan semua. Karena they pay the bill. Oke, nah ini juga ya. Kayaknya cuaca juga mendukung untuk stay. Karena lagi turun hujan juga. Tapi yang kayaknya jadi poin tadi. Ketika Pak Sok bilang. Memang pelayanan itu sangat penting. Sebagus apapun produk yang kita tawarkan. Mungkin kalau bisa dibilang produknya adalah benda matinya. Tapi ada unsur-unsur yang menghidupkan tadi. Terkait dari sumber daya manusianya. Yang memberikan pelayanan yang terbaik. Mereka berarti sebenarnya dari PHRI. Hotel dan juga restoran ini berharap. Kalau secara pelayanan adalah sumber daya manusia yang diberikan sertifikasi yang layak. Kemudian juga diberikan pelayanan. Knowledge secara berkala. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini seperti apa sih Pak? Pemerintah kadang mendukung untuk memfasilitasi. Dari kementerian. Kayak waktu kita, saat kita COVID mereka keluarkan CASE. Cleanliness, Health, Safety and Environment. Itu disertifikasi sehingga tamu dapat masa nyaman. Nah kalau pemerintah untuk lakukan. Nanti kalau pemerintah itu melakukan sertifikasi. Itu ada namanya sifatnya subsidi atau mandiri. Jadi makanya mereka itu harus mengikuti. Kenapa? Jadi seolah-olah kalau bawa motor. Dia ada S&K. Nah kompetensi itu dia adalah SIM-nya. Sim-nya. Nah jadi dia sudah punya SIM untuk bisa bawa kendaraannya tersebut. Jadi sekarang tidak ditanya. Oke. Kamu SD, SMP, SMA tidak ditanya. Itu kan background pendidikan. Rest your competence. Jadi kompetensi itu. Jadi dia sama untuk skalanya. Dan begitu juga untuk GM dia ada grade-nya juga. Ampe level 9. Berarti setuju gak sih Bang Deki kalau sebenarnya secara pelayanan ini adalah sebenarnya wajah dari sebuah produk tersebut? Setuju sekali. Kalau di Bang Deki sendiri pengembangan untuk pelayanannya seperti apa? Tadi kan PHRI sudah memberikan penerapannya. Yang pastinya dari kami pun terutama untuk SDM-nya. Artinya kita mengadakan pelatihan. Terlebih lagi kan kita harus terhadap konsumen. Artinya yang datang ke sini itu modal kita konsumen itu tuh. Kalau tidak ada konsumen kan buat apa? Kan gitu ya? Nah makanya kita lebih dititik beratkan. Artinya pada saat kita melayani konsumen. Oke. Seperti itu. Pak Sok, ini yang paling menjadi perhatiannya. Karena tadi ngomongin SDM. Yang paling dekat adalah mengelibatkan masyarakat sekitar di mana tempat usaha kita itu ada. Tapi kan kita tetap harus juga punya, tadi ya punya komitmen. Karena mereka punya skill. Mereka tetap harus punya kemampuan yang mempunyai. Nah meng-sinkronkan itu sendiri gimana sih Pak Sok? Jadi itu kita kolaborasi. Oke. Kayak kita kemarin ada G20 kan. G20 itu Empowering Business Collaboration. Jadi kalau kita melakukan kolaborasi sinergitas kayak tadi dia ada in-house training. In-house training. In-house training. Dan kita juga bagi karyawan yang bagus kita MPD namanya. Manpower Development. Kita kirim dia untuk dia bisa belajar ke tempat lain dan sebagainya. Sehingga betul-betul waktu dia datang dia bisa mengaplikasikan. Titik utama pelayanan produk bisa gak bagus. Ada apa tapi gara-gara pelayanan orang bisa datang untuk ini. Kayak di Bali. Kenapa produknya dia bisa desa wisata dan sebagainya. Walaupun ada nyamuk ada apa. Tetapi karena pelayanan itu memberi touch up. So serve by heart. Sama dengan salam presesi. Not by head. Tidak pakai kepala. Tapi pakai hati. Sembahhan. Karena kita memang pengen ya ketika pemirsa berwisata atau juga mungkin staycation itu berharapkan adalah pelayanan yang terbaik. Nah ini juga yang diberikan di industri pariwisata. Bang Lok juga. Kalau kita lihat pariwisata berkelanjutan ini kan tadi sudah ada nilai budayanya sendiri. Terus dampak dari lingkungan sendiri. Karena kan kita pasti punya limbah ketika kita punya restoran atau juga hotel atau tempat pariwisata. Nah ini dari PHRI seperti apa bang liatnya? Jadi kalau hotel yang betul-betul yang dia naik untuk star rating itu terpelihara. Ada STP namanya. Sweet Treatment Plan. Jadi disitu bagaimana saat nanti keluarnya air bersih yang keluar. Kan supaya gak lingkungan. Kita lihat nih. Ada tempat wisata tapi dampak kelingkungan mereka ada limbahnya. Jadi beda limbah pabrik sama limbah hotel. Limbah hotel itu hanya makanan. Jadi masih bisa kita kelola daun-daun ini masih bisa kita bikin jadi pupuk. Di jus ya di luar recycle. Recycle untuk itu. Jadi disitulah kita melihat bahwa untuk hotel itu apa namanya. Untuk limbahnya itu very limited. Oh pada dasarnya ya Pak Dini pariwisata itu. Hanya di laundry. Kita laundry banyak outsource juga. Nah di outsource jadi tidak menimbulkan sesuatu segala. Baik itu sampai anduk aja kalau sudah dicuci ada kekerasan. Itu ada QC yang dilakukan sehingga belum bisa dia tampilkan. Itu keras berarti ada sesuatu yang gak lembut. Jadi dia tidak pakai kayak sikat di satu anduk. Jadi pelayanan itu bukan saja pelayanan bawa makanan. Servis secara fisik. Tidak ada tetapi pelayanan yang datang di kamar. Kamarnya bersih, indah, AC-nya itu pelayanan. Oke. Iya kan? Nah bagaimana bisa nasi gorengnya dengan enak dan sebagainya. Harus standar besok juga harus sama rasanya. Iya kan? Kalau ayamnya sebelah kiri ya sebelah kiri itu pelayanan. Jadi kita menjadi SOP. Standar Operation Procedure. Itu yang dia dekat. Oke. Nah gimana nih kalau pelaku usahanya sendiri Bang Dini kita diada standar operasinya juga. Kemudian dampak buat lingkungan. Karena kan kita gak mau udah punya usahanya di demo sama masyarakat sekitar. Baik. Alhamdulillahnya artinya kalau untuk di MPS. Berkenan dengan masalah apa tadi? SOP. Misalnya kita jalankan. Dalam artian lebih banyak kalau di sini tuh. Terutama untuk sampah itu justru bawa dari luar nih. Pengunjung. Nah ini yang kadang-kadang menjadi PR buat kami juga. Artinya untuk menyadarkan tidak hanya dari kami sebagai petugas di sini. Atau kalian di sini. Tapi buat masyarakat yang hadir atau datang ke sini. Karena rata-rata pengunjung yang datang ke sini itu minimal itu bawa satu plastik. Kantong plastik. Itu kan jadi sampah. Nah itu pun jadi problem buat kami. Minimal botol kemasan yang dibawa dari luar. Bawa kemasan dari luar. Nah makanya dari kami di sini hampir semua tiap pojok itu tempat sampah kami pasti ada. Nah begitu pun juga dengan limbah-limbah yang artinya bekas makanan seperti itu. Atau di sini ada limbah-limbah daun-daunan bahkan limbah binatang. Karena kami pun di sini ada wahana berkuda. Oke. Nah limbah seperti itu. Ya itu yang tadi Pak Sok mungkin sampaikan juga. Kita bikin jadi pupuk kalau limbah binatang. Nah ini nih ya. Ya ngayu pengen melihat juga. Nanti kalau cuacanya sudah ada redaan ya buat di eksplore lagi. Kita mau eksplore wilayah ini. Nah ini salah satu contoh tadi tempat penginapannya. Bang Dekia bisa kita berikan kepada pengunjung ketika datang. Ini kan kita ada bentuknya secara penginapan. Ada tipe kalau apa yang memang bisa pengalaman dirasakan. Pengalaman dirasakan. Yang pasti untuk pengunjung yang mengambil tipe villa seperti ini. Artinya mereka sudah merasa bisa puas dengan hanya private pool. Oke ya ini ya. Walaupun kami di sini ada wahana kolam renang di luar. Kalau yang ini kan private pool tapi kita juga punya wahana untuk kolam renangnya. Kolam renang di luar pun. Terus apa lagi itu Pak? Begitupun juga dengan pelayanan yang lebih mungkin di sini ya. Dari mulai perlengkapan dan peralatan. Biasanya kalau orang lokal di sini Pak saya mau masak sendiri. Peralatan kami siapkan. Bawa bahan-bahan di luar ya. Sampai ke pelayanan dari mulai kulkas pun kami siapkan sob drinknya. Beda dengan tempat lain yang pasti kalau sob drink itu rata-rata kan harus dibayar. Kalau kita enggak. Kita tahu untuk family atau keluarga ini yang benar-benar adalah real keluarga ya. Supaya tidak ada penyimpangan. Kalau dari Bang Dekin dulu seperti apa? Mungkin bisa dikasih lihat ke pemerintah. Baik. Kalau yang diapertikan mungkin tadi ya. Yang terakhir penyimpangan. Karena di kami itu aturannya. Kalau misalkan memang dia berpasangan. Salah satu aturan itu harus ada buku nikah. Oke. Karena yang sudah terjadi artinya yang sering ada konsumen untuk booking. Itu pasti mereka telepon dulu. Atau pesan dulu artinya booking. Nah disitulah kami minta KTP, booking. Misalkan kalau kita tanya apakah mereka pasangan. Harus ada buku nikah. Lain hal kalau misalkan membawa anak orang tuanya kan udah enggak perlu ditanyakan lagi. Kalau itu. Seperti itu. Oke. Nah Bang Sok juga. Kalau dari PHRI. Untuk kita melihat kan kita ada juga namanya wisata syariah ya. Sudah mulai ya. Memang kita bisa ngerasa lebih aman di tempat itu. Tempat yang memang difasilitasi adalah yang memang ibaratnya. Kita merasakan nyaman ya terhadap para pengunjung yang lain. Nah kalau dari PHRI sini regulasinya seperti apa Bang? Kita itu ada wisata syariah, wisata religi, terus wisata halal. Jadi kita itu kalau hotel itu lebih condong ke halal turism. Halal turism. Halal turism itu juga kenapa? Karena halal turism itu dia semua makanannya itu halal. Iya kan? Dan kalau itu sudah ada semua nanti kita semua juga. Tanti sampai Oktober itu sudah ada undang-undang menyatakan. Bahwa semua restoran dan sebagainya itu sudah harus memakai halal turism. Jadi kalau kita melihat kalau syariah itu, dia betul-betul nanti kolam renang harus terpisah. Iya kan? Terus bayarnya riba itu. Pakai coin nanti. Iya kan? Terus bangun ini nggak boleh kredit dari bank namanya syariah kan? Ya karena kan ada orang punya pilihan kan memang untuk berwisata. Jadi kita menganggap semua itu sehingga nanti wisata-wisata itu bagaimana kayak syariah itu bagusnya di Banten lama. Itu cocok karena dia datang untuk melakukan wisata religinya sehingga tinggalnya begitu. Sama dengan sekarang di Tanah Suci kita juga sudah ada macam-macam. Sudah bisa hotel tapi semuanya disesuaikan dengan kondisi dan menghargai daripada muatan lokal. Itu kan muatan lokal. Lokal konten itu harus di-appreciate sehingga mereka tidak terasa bentur. Iya kan? Nah bagaimana wisata religi orang semua ke jiara, semua ke mana ke ada yang ke makam, terus ada yang ke Tanah Suci, Umroh dan sebagainya. Ini semua kita melekat. Dan begitu juga kalau mbak bisa lihat di Banten itu nanti ada di kelenteng pas bulan terang. Itu rame semua datang. Orang Chinese banyak datang. Bukan orang Chinese jadi itu menjadi kunjungan wisata juga semuanya. Jadi hal-hal yang kita lihat sekarang kalau bicara pariwisata. Terutama di provinsi Banten. Iya itu semua agama kita sudah bisa terima. Tidak ada bilang oh ini kamayu agama A, agama B. Tidak ada. Tidak ada semuanya kita bisa terima. Nah memang ada peraturan rule and regulation ada. Kalau if you come with couples at least you show identity. Tapi kalau bawa surat kawin mungkin bingung juga ya. Tapi enggak apa-apa. Karena itu peraturan kita enggak boleh interfere. Kalau peraturan perusahaan itu harus bawa surat kawin ya harus bawa dia se-reason. Carinlah hotel yang tidak ada surat kawin mungkin. Nah kan kita gitu. Tapi kan di pelaku usaha itu punya komitmen ya. Komitmen. Bang Deki ya. Betul. Nah kalau terutama untuk di provinsi Banten ini sendiri nih. Bang Huk juga kita melihat pariwisata berkelanjutnya. Apa yang memang benar-benar bisa dieksplore dari Banten sendiri. Kalau di Banten itu sendiri. Kalau Vitalia apa yang kita bilang sustainable tourism. Dia sama dengan respectful tourism itu. Respectful tourism. Kenapa di situ bagaimana dia menjaga warisan kebudayaannya. Terus menjaga lingkungan, alam dan sebagainya. Kemudian lagi dia menjaga apa lagi. Perpaduan antara customer dengan community. Itu berbaur. Sehingga waktu dia pulang they have a story to tell. They come back again. Jadi makanya empat pilar itu harus betul-betul dijaga. Yang mana destinasi harus ada pemasaran. Itu butuh banget. Iya. Pemerintah sama lembaga. Kenapa? Kalau semua bagus produknya, wisatanya ada. Tapi gak ada customer. Iya. Gak ada pemasarannya. Karyawannya jago. Pelayanannya bagus. Tapi gak ada tamu. Nah makanya pemasaran di empat pilar itu harus ada. Jadi dia harus menjadi salah satu penopang. Kita mencari segmen. Makanya hotel itu, kalau hotel itu punya budget plan, punya marketing plan. Bagaimana mereka melakukan role play-nya. Misalnya pas bulan puasa. Kita sudah bikin paket-paket buka puasa. Buka puasa. Nah sahur dibikin. Nah Ramadan nanti pas lebaran kita udah bikin masak ketupat. Tematik. Nah ini yang menarik nih ya. Nanti kita bahas lagi ya Bang. Tapi karena cuacanya hujan ya. Sebenarnya pengen explore nanti ajak pemirsa. Tadi juga Bang masih mau sampaikan ya. Sebenarnya apa saja yang bisa kita explore dari provinsi Banten ini. Dan kita masih di perspektif di pariwisata berkelanjutan. Oke Bang bolehkah kita ke Gazebon ya? Boleh. Nah pemirsa balik lagi di perspektif pariwisata berkelanjutan. Kita bahas tapi kita sebalik ngobrolnya duduk ya. Oke. Wah enak nih. Ini juga kalau tempat seperti ini. Bang Asok dan juga Bang Deki. Bersama kita bisa pakai ya. Ketika acara gathering, corporate, kantor gitu ya. Ke pariwisata juga. Bisa. Bisa ya. Sangat memungkinkan. Untuk MICE-nya dia bagus ya. Meeting, incentive, convention, exhibition. Dia dapat. Exhibition. Enak loh tempatnya loh. Tapi gini kita masih ngobrol terkait pariwisata berkelanjutan ya. Tadi kan juga ada dampak lingkungannya. Dampak budaya. Pariwisata yang seperti apa juga Bang Asok? Yang bagus ketika punya dampak sosial. Yang kita bisa berikan untuk sekitar. Jadi sekarang pariwisata itu dikembangkan bagaimana mereka bisa bikin desa wisata, bikin homestay. Oke. Jadi mereka punya rumah, ada tiga kamar, satu kamar boleh dikasih. Jadi homestay itu bisa yang penting rapi, bersih, itu dia udah bisa jual. Standar penginapan berarti? Ya, jadi homestay itu ya berbaur dia nanti dengan keluarga. Masyarakat lokalnya. Nah, dengan masyarakat, dengan keluarga yang ada di situ. Jadi homestay itu sangat membuka sekarang. Jadi pemerintah itu membuka semua ruang. Jadi semua orang can become entrepreneur gitu. Can become entrepreneur. Jadi semua orang bisa jadi entrepreneur. Karena saat dia menjadi entrepreneur, dia jadi tidak hanya sebagai subjek dia, bukan objek aja. Jadi dia jadi subjek dia pelaksana juga gitu. Oke. Nah, kalau dari segi pelaku usahanya, berarti gimana nih? Kang Deki ngeliatnya, dampak sosial yang bisa ditimpulkan dari tempat wisata seperti MBS ini? Baik. Alhamdulillah kalau untuk di MBS ya, ini untuk lingkungan masyarakat di sini, untuk dampak sosialnya mereka lebih meningkat terutama dalam ekonomi. Ekonomi. Ya, kalau di kita di sini kayak warung-warung atau orang-orang yang jualan di luar, itu orang sini. Terus ada lagi, artinya untuk ibu-ibu warga sini, dan Alhamdulillah kita bisa mengkaryakan para janda. Minimal mereka punya penghasilan lah, kalaupun sudah tidak ada suami. Jadi seperti itu. Nah, ini nih ya, kalau kita lihat kan wisata berkelanjutan, dan juga wisata yang memang memberikan dampak yang baik, juga ada nilai ekonominya, segi ekonominya. Kalau tadi kita bisa memberikan setidaknya di lingkungan kita, kalau memang ada tadi ya para janda yang memang bisa istilahnya membuat makanan, kemudian atau juga kerajinan tangan, atau juga para ibu rumah tangga, yang punya keb. Kalau bisa kan ibu rumah tangga biasanya bisa masak nih ya, nah itu seperti apa ya, dan bisa diberdayakan. Tapi Bang Aksu kalau kita lihat, kan dari segi ekonomi, kemudian juga pastinya bisnis ini juga tetap harus menghasilkan cuan, harus ada pendapatan. Karena gimana kita mau maintenance, kemudian juga mau salary-nya buat karyawan. Tapi ini ada peraturan juga kan, yang kemarin pemerintah sempat gaungkan juga ada kenaikan 40% untuk tarif. 40-75, ya. 40-75, ya. Nah, dari perhimpunan hotel dan restoran di Indonesia, terutama di provinsi Banten, gimana ya Bang Aksu? Ya, kalau kami sih mengharapkan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, yang paling lucunya setelah 2 tahun baru diberlakukan, dan ini tidak diajak bicara, sehingga PHRI Pusat juga itu Pak Ariyadi Sukaundani dengan bro Sekjen Alan, begitu juga dari Gipi, mereka juga di situ. Nah, sekarang melakukan judicial review. Judical review. Kenapa judicial review? Karena kalau segala sesuatu, makna naik is oke. But have to be on the limit lah. Tapi kan udah dikasih ke, apa ibaratnya konsekuensinya kan udah ada kemarin, sempat ada transisi di COVID. Sekarang kan udah mulai membaik di tahun ke-3, nah makanya itu pemerintah punya inisiatif untuk naikin. Tapi di PHRI nggak lihat seperti itu? Kalau 75% itu tanggung, maksudnya 100. Jadi sekalian kita cut off gitu. Sudah kan ya jatuhnya. Jatuhnya jatuh, jadi kenapa? Jadi pajak itu sekarang kita mau naikin kunjungan wisatawan. Oke. Kunjungan wisatawan naik. Kita lihat Thailand. Thailand itu sampai 27 juta, sampai 27 juta. Nah, kalau satu orang belanja seribu, udah berapa triliun itu? Iya. Dan dia pajaknya malah 5% diturunin. Kita naikin apa kita punya value added? Iya. Wonderful Indonesia, kita bilang wonderful Indonesia, the wonderful. Nah, nggak semua daerah itu bisa kita, jadi harus duduk bersama. Nah, saya juga tidak komplain, tapi kita lihat wakil rakyat kita ada di situ. Nah, waktu ketok palu kan mereka itu. Regulasi, kan semua dia mereka untuk anggaran dan sebagainya. Nah, ini mestinya duduk bareng semua. Nah, kita ada menteri bilang nanti ada insentif, nanti ada bilang ditunda, terus ada yang bilang lagi nanti sudah biar aja. Sudah dikaji lagi. Ini nggak bisa. Oke. We have to settle. Harus ada judicial review, apa yang dikatakan Pak Ariyadi Sukamdani, harus ada judicial review, baru itu platformnya hilang semua. Kalau tunda, undang-undang mana bisa ditunda? Kalau tidak dijalankan, tiba-tiba kita mau jari apa? Karena fine kita, denda. Tapi kan ini ada sebagian wilayah juga nih Bang katanya yang sudah di Desember, itu sudah ikutan peraturan tersebut. Tapi kalau di Provinsi Banten gimana? Sama sekali belum ada, karena itu ada turunan bisa Bupati atau Wali Kotai untuk menetapkan angka tersebut. Jadi, kenaikan tersebut sah-sah saja, tetapi tidak bisa terlalu tinggi ya, 40-75%. Gimana kita hitung, budget 2024 kita sudah bikin, dengan akan mencapai GOP. Sekarang mbak aja, mbak duduk di karaoke, terus mbak duduk di karaoke, and then pak harganya 150, tapi pajaknya 75%. Jadi enggak itu? Iya sih, kita keberatan di pajak juga ya. Jadi bukan itu, mestinya kita meningkatkan kunjungan, kemarin sudah dapat 11 juta kita, hampir 11 juta. Nah, dalam peningkatan 11 juta ini, bagaimana volume ini yang lebih banyak lagi, ini kan ngikut. Bukan pajak tinggi, ini terus jadi kurang, kunjungan jadi hilang nanti kan. Nah, kita lihat apa yang kita bilang. Kita bilang pariwisata berkelanjutan, apa-apa, semua kita bilang pariwisata, tapi at the end, you put a fine. Jadi kita punya satu teks yang rasionalistiknya kurang bisa diterima dengan akal sehat. Berarti kan kalau sekarang ini kan masanya lagi dikaji lagi, belum ada keputusan final sampai nantinya benar-benar dihapuskan atau dibatalkan. Berarti PHRI juga masih terus memantau hal tersebut gitu bang? Ya, karena ada kayak di Bali, dia nolak total. SPA itu kan kebugaran. Healthness, wellness, healthness. Nah, bagaimana you bilang itu jadi hiburan? Dia main biliar, kena ini, tinggal napas saja kita belum bayar ini. Nah, besok napas kena teks. Sebenarnya, secara klasifikasinya, sebenarnya belum jelas juga ya. Dia sudah dibikin turunannya, ABCD, semua sudah dibikin. Tetapi kenaikan itu, coba kalau dia bikin 75%, itu ada SDM mau gaji berapa? Ada energi, listrik. Belum lagi kena PPH, PPH badan, ini segala, semua pajak itu masih kena lagi kita. Datang ke hotel, makan kena 10%, tinggal di hotel 10%, ke spa kena sekian persen, ke situ kena lagi sekian persen, habislah kita semua nanti. Jadi, kami tidak komplain, jadi lakukanlah itu sebagai judicial review, sehingga kita lihat win-win gain solution. Karena kenapa negara lain, Malaysia juga hanya 7-8%, Thailand apalagi malah diturunin, kemudian negara-negara besar di Hawaii dan sebagainya turunkan. Kenapa? Banyaknya kunjungan wisata kan hidup masyarakat. Multiflyer efek itu yang merasakan mereka. Kalau sekarang sempat kita juga di Banten, kita pernah itu meeting ditutup, ya kan? Nah, akhirnya setiap hari yang tukang daging tadinya, masak daging sudah gak apa-apa. Iya, jadi ini yang kita lihat, kembali ke hotel mungkin nanti kalau hotel bilang, udahlah kita pusing-pusing jual. Terus nanti yang tinggal siapa? Yang punya? Masyarakat yang ada di sini. Masyarakat juga ada ya. Kalau satu orang hidupkan, dia ada 100 karyawan, satu orang hidupkan tiga orang, ada 300 orang. Belum lagi yang lain-lain, jadi itu aja. Kenanya kesejahteraan. Iya, mustinya waktu dibikin teks itu, ajak duduk asosiasi-asosiasi yang terkait. That's fair. Dan ini kemarin juga tidak dilakukan ya? Tidak dilakukan. PHRI juga tidak ada di keputusan tersebut ya? Tidak ada. Maupun GP, tidak ada. PHRI tidak ada. Kalau enggak kan terjadi itu. Nah, tiba-tiba finally harus dijalankan post-January katanya. Iya, bahkan itu tadi di beberapa wilayah, di Desember sudah dia melakukan pembayaran, ada juga kena tarif wajak tersebut loh Bang. Tapi di Banten tidak ya waktu itu ya? Nah, di Banten kita masih belum mengikuti, bukan kita tidak belum, masih diberlakukan dengan ini. Karena kita ada koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota, bisa dijalankan dengan ada dulu sampai apa keputusan akhir. Oke, tapi kalau dari Bang Deki, pelaku usaha sendiri gimana Bang ketika kemarin memang kita terdengar sangat jelas sekali. Dan ini kayaknya kejutan akhir tahun ya kemarin ya. Dapat puluh sampai 75 persen. Kalau boleh dibilang sangat merugikan. Kalau buat kami ya. Karena kalau boleh dilihat, kita lihat dari skup warga atau masyarakat yang ada di sekitar. Ya, karena kan pelaku usaha yang terhitung-hitungan realnya. Betul. Karena sekarang kita untuk maintenance aja udah berapa. Kalau dinaikin sampai segitu besarnya gitu kan ya. Pendapatan kitanya berapa. Gitu ya. Belum karyawan yang harus kami bayar. Belum yang lain-lainnya boleh dibilang. Seperti itu. Jadi sangat berat lah kalau misalkan dengan diadakannya pajak sebesar itu. Nah ini juga ya langsung ya. Ini cerita hati pelaku usaha ya. Nah, Bang Bang Sokir kalau kita lihat lagi ya pariwisata berkelanjutan. Kemudian ini kalau kita agak menyinggung lah ya pemirsa ya. Kita masuk ke Rana Pemilu Serentak 2024. Seperti apa industri pariwisata ini Abang? Berdampak dengan adanya pesta demokrasi ini sendiri? Ya, ada hotel yang dijadikan untuk paslon atau caleg-caleg itu bikin pertemuan di hotel. Adalah kita dapat. Oke. Jadi kita tidak dapat pengungkirin karena kita juga bilang jadi wisata kampanye jadinya. Wisata kampanye. Jadi kita ambil itu jadi wisata kan. Kalau ke mall wisata belanja. Iya kan. Semua jadi wisata. Jadi semua itu sudah jadi wisata. Jadi kita melihat mengambil. Makanya hotel itu kuning, merah, ijo boleh rapat di situ. Nah, cuman yang kami berpikir. Kami kan lihat itu beberapa debat itu. Satu kali pun gak ada yang bicara tentang pariwisata gitu. Jadi mestinya ada pariwisata. Apa ketinggalan atau kelupaan kali? Mungkin kelupaan. Mungkin next dimasukin lah ya. Oke. Pokoknya kita lihat nanti kebijakan dari pemerintah ya terkait pariwisata. Karena tadi ya kalau kita menggaungkan pariwisata berkelanjutan. Ini banyak sektor ya. Tapi jangan pernah pungkirin kalau pajak itu adalah salah satu hal yang juga harus tetap kita pikirkan ya Bang. Ya, itu harus menjadi salah satu pemikiran. Dan kalau mau naikin, oke. We are going to increase second percent. Duduk bersama. Sehingga kita bikin budget plan. Semua hotel itu ada hotel franchise, ada hotel independen. Ada hotel franchise. Iya kan? Ada local franchise, ada independent hotel. Nah, semua kan udah bikin formasi. Nah, akhirnya kalau 75 persen berarti kita harus meminimais apa? SDM. Nomor satu SDM kan? Siapa yang mau dikurangkan? SDM udah kurang, tingkat hunian kalau kurang, restrik otomatis. PLN aja kita bukan 1 juta, 2 juta bayarnya itu. Jadi kalau dihitung juga itu cukup besar sekali. Seperti Banten kami, PAD-nya untuk kabupaten-kota itu lebih dari 1 triliun, hampir 2 triliun. Jadi kami mengharapkan pemerintah dengan adanya Judicial School dari PHRI Pusat dan GPI mudah-mudahan ini ada titik temu yang cukup baik untuk kita semua. Iya, paling ini pasti di awal tahun lah ya Bangnya. Karena kan biasanya kalau udah fase ke September, Oktober, November, Desember ini kan udah mulai nih ya. Geliat pariwisata udah mulai makin terasa. Tapi kalau kita lihat lagi nih ya Bang Deki, kita bicara soal pariwisata berkelanjutan, tapi kan kita harus membelikan pelayanan terbaik. Sedangkan kemarin kita sempat mati surih lah ibaratnya ketika pandemi COVID-19. Maintenance itu seperti apa sih Bang kalau boleh dikasih tahu supaya kan kita datang ke tempat wisata. Itu kan kita lupa tuh kalau tempatnya tuh kosong, tidak berpenghuni beberapa tahun, tidak terawat. Kalau dari pelaku usahanya sendiri untuk bikin tempat itu kembali, ibaratnya aktif kembali, segar kembali itu seperti apa Bang? Ya kalau dari kami secara scoop di MBS di dalamnya ya, itu yang pasti kami selalu melakukan treatment atau perbaikan. Ada pun berkelanjutannya kami melakukan pembangunan kembali. Karena terserang di sini kami belum, artinya untuk pembangunan belum full. Belum semua masih ada beberapa lahan yang kosong. Seperti itu, jadi pengunjung pun pada saat misalkan tahun kemarin datang, dengan wahana seperti ini, dan pastinya di tahun kedua ada perubahan. Artinya tidak ada kejenuhan juga buat mereka. Nah Bang Asok kalau kita lihat lagi PHRI ini kan pasti punya agenda-agenda yang harus dilakukan kemudian nanti disosialisasikan dan diterapkan. Dalam waktu dekat apa nih Bang kegiatannya? Saya cerita belakang dulu ya. Boleh. Karena dari kami yang kepilih sudah masuk satu tahun lah ya, kami sudah bikin bukan bedah rumah, kami sudah bangun rumah. Oke. Untuk masyarakat di Rangkas itu dengan BPC Lebang, dengan Ibu Rosna. Kemudian kami sudah melakukan MOU dengan universitas terbuka. Semua SDM-SDM itu dengan satu SKS hanya 35 ribu, mereka sudah bisa kuliah dari tempat kerja. Tempat kerja, iya. Jadi dari tempat kerja dia tidak perlu transportasi, akomodasi, maupun dia konsumsi. Jadi ini kemudahan dia tetap bisa melanjutkan pekerjaannya tetapi dia bisa lulus. Nah ini rumah yang bagus, MOU dilakukan dengan pusat PHRI terus kami PKS melanjutkan. Dan juga ada beberapa bank kita kerjasama untuk melakukan. Dalam waktu dekat kita akan bagaimana melihat untuk meningkatkan SDM dengan cermat lebih bagus lagi. Dari skanya kita lihat kompetensi akan kita galakkan karena baru 3 ribu orang. Sedangkan karyawan sini lebih dari 20 ribu karyawan sudah ada di Banten. Jadi ini kita akan kompetensikan sehingga nanti kita dengan pemerintah daerah maupun dengan kementerian akan duduk bersama melihat komposisi untuk lihat. Sehingga karena kalau SDM-nya kuat dan tegak barulah kita bisa melakukan satu pelayanan sehingga tidak dibilang wah hotel ini begini terus pelayanannya ABCD gitu ya. Atau kasih sebelah kiri atau sebelah kanan dan sebagainya ini kita lihat. Jadi kami harapan bagaimana untuk pembinaan kepada staff SDM. Jadi produk, pelayanan, pengelolaan ini kita terus mantau. Oke, kan kalau rumah makan kan kalau rasanya enak tolong sampaikan dan kembali ya. Kalau mungkin kalau pariwisata terutama mungkin kayak hotel dan restoran ya kalau pelayanan bagus, tempatnya nyaman secara produknya ya pasti orang akan kasih review. Setuju nggak sih Bang Diki sama hal tersebut? Setuju. Setuju banget. Jadi ini terus dilakukan juga ya berarti sama MPS ya? Ya. Oke. Terakhir nih Bang Asok, apa harapan sendiri dari PHRI terkait industri terutama pariwisata berkelanjutan yang memang terus digaungkan oleh pemerintah? Silahkan Bang. Kalau kita bilang sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan itu sama dengan responsibility tourism. Responsibility. Kenapa responsibility? Karena kembali dia yang akan bicara, dia menjadi leap to leap information. Dia kita lihat sekarang kalau kita udah zamannya gezet. Sudah tidak lagi, the world is in the hand. Media sosial tuh cepat sekali. Semua jadi wartawan kayak tadi kita foto ini gini kita kirim langsung udah. Kontennya hitung sendiri, udah jadi media kan? Udah jadi pers. Ya udah punya TV-nya sendiri. Jadi disitu kita lihat harapan kita good news is bad news, bad news is good news, no news is katastrofi. Jadi bagaimana kembali kami sampaikan kepada semua yang punya produk, maintain yourself. Take care of your customer, take care of your employee, take care of your owner, and take care of the government. Kalau semuanya kita punya take care, kita kan sudah dibilang bangsa Indonesia itu murah senyum. Nah terkadang kita jadi galak, jadi apa tak masalah, tetapi itu merupakan salah satu. Jadi sesuai dengan motonya Banten, iman dan takwa. Nah kita lagi mencoba juga bagaimana ke Banten lama nanti juga dia seperti di Jogja, digadikan pakai punggawa dan sebagainya. Jadi wisata religi. Tarifan lokalnya. Dan begitu juga UMKM juga cukup bagus. Sekarang kami ada kerjasama IDpreneur. Saya ada di penasihat di IDpreneur. Kita punya IDcraft, ada 10 hotel lebih kita sudah kasih. Kami yang beli dari UMKM, kami taruh di hotel, kami yang konsiniasi. Jadi katanya beli putus. Jadi masyarakat dia tenang. Terus juga bersikinambungan ya. Yang produksi tahu mau dipasarkan ke dimana, mau dijual di mana. Kami terima dia punya barang, kami taruh di hotel. Antaranya tadi di Forbis ada, di beberapa hotel semua ada, di Tangerang semua ada. Luar biasa. Terakhir Bang Deki harapannya selaku pelaku usaha melihat industri pariwisata, satu rumah pariwisata berkelanjutan, apa yang ingin disampaikan? Silahkan Bang Deki. Ya buat kami terutama nih pemerintah. Ya setempat. Jadi tidak hanya sebatas sekedarnya saja untuk membantu kami. Tapi benar-benar artinya turun langsung. Hadir ya. Hadir lah. Apalagi untuk pariwisata ini kan kalau Banten sebenarnya sudah terkenal dari dulu dengan pantainya. Nah kami kan disini mencoba tidak hanya sebatas pantai nih. Itu kan di Banten itu. Ya ada MBS. Seperti itu. Kita tawarkan hal yang lain di Banten ya. Bang Deki terima kasih. Sukses juga. Bang Angkok juga sukses ya. Bertama teman-teman perimpunan hotel dan restoran Indonesia terutama di Provinsi Banten. Nah Pak Mirsa, jadi memang kalau kita sekali lagi ya berwisata kan tidak hanya mengenal tempat yang kita kunjungi. Kita juga memberikan manfaat ke depannya dan dalam lingkup yang luas baik sosial, budaya, ekonomi dan juga lingkungan. Kita akhiri perspektif kita episode kali ini terkait pariwisata berkelanjutan. Saya Nitri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton.